Assalamualaikum sahabat lovers Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu Dan dilimpahkan rezekinya Amin ya rebal alamin Admin ucapkan terima kasih Kepada sahabat lovers Yang senantiasa mengikuti informasi Yang channel kami sajikan Kali ini informasi datang dari Diva Indonesia Tentang KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora Tak tahan dengan Pemberitaan KDRT adalah Keharmonisan dalam rumah tangga Akhirnya diva Indonesia Rosa pun murka dan bongkar Di malam kejadian KDRT Rizky Bilar Ke Lesti Kejora Namun sahabat lovers sebelum admin lanjut Admin memohon bantuan Kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami Dengan cara menekan tombol subscribe Dan aktikan tombol notifikasi Jika sudah admin ucapkan terima kasih Nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora Kini tengah jadi topik panas Oleh netizen Rumah tangga yang selama ini terlihat harmonis adem ayam Ternyata tak sebaik saat di depan kamera Lesti Kejora kini melaporkan Rizky Bilar atas dukaan KDRT Rizky Bilar pun telah dijadwalkan menjalani Pemberitaan atas dukaan KDRT terhadap Dan oleh kuasa hukum Rizky Bilar Adik Ervil Manurung Saat kuasa hukum juga menyebut bahwa Rizky Bilar tak hadir Karena fisikisnya terganggu setelah pemberitaan KDRT tersebut Adik Ervil Manurung mengungkap bahwa fisikis Rizky Bilar terganggu atas narasi kurang baik yang dilakukan oleh netizen Dia tidak bisa datang Karena terganggu Terganggu fisikisnya terkait media sosial yang tayangkan berita-berita Ungkap adik Ervil Narasi yang dibangun yang kurang baik Yang tidak sepantasnya yang dilakukan para netizen Sambungnya kembali Disinggung soal kebenaran atas tindak KDRT Sang pengacara malah menyebut kabar ini berlebihan Oh itu tidak Itu berlebihan Walaupun visum ada Tapi ini belum ada pemeriksaan Kita tunggu pemeriksaan minggu depan Ungkap adik Ervil Manurung Sementara dilansir dari grid.id dari akun instagram Andeskoturumpi gosip Pada selasa 11 September 2022 Beredar pengakuan rosa yang mengungkap peristiwa yang terjadi Di malam usai KDRT itu Dalam keterangannya rosa menyebut bahwa Lesti kecora menelpon dirinya Dianggap aku sebagai kakak ya Ungkap rosa Jadi begitu kejadian dia menelpon saya Kita koordinasi dan sebagainya Karena kami cukup dekat Sambungnya kembali Rosa pun mengakui bahwa dirinya dekat dengan Lesti Mengingat bahwa ia tahu momen sang biduan dekat dengan Bilar Hingga melahirkan anak Yang paling penting buat aku adalah Lesti sama anaknya Sehat dan selamat Baik fisik dan mentalnya Ungkap rosa kembali Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang buruk lagi Yang terjadi kita juga mengecam KDRTnya ya Sambungnya kembali Warganet pun tak ketinggalan memberikan komen atas unggahan ini Kemarin keluarganya bilang itu keharmonisan dalam rumah tangga Nah lihat itu rosa aja sampai sepik up KDRT kok disamain Jangan sampai si RB sama keluarganya bilang Teh oca pansos Nah teh oca angkat bicara masih dianggap pansos Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya